Kalau kalian mau kayak ala-ala Gue gak pake makeup kok Nah ini warnanya menurut aku ya Aduh, kok gue ada bedak gitu ya di bibir gue Tapi ini tuh enggak, ini tuh Enak banget, justru Tapi karena dia lipstick Jadi kalian jangan berharap apa-apa Semua lipstick itu pasti transfer Oh tapi dikit, wow Dikit banget transfernya ternyata Coba lagi Ih gak ada Eh ternyata ini Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratu Adelia Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya Aku bakal swatch dan review Semua warna dari Wardah Colorfit Ultralight Matte Lipstick All Shade Korean Edition, kalau kalian penasaran Tonton terus sampe akhir ya Jadi Colorfit Ultralight Matte Lipstick ini Ada 5 warna yang cantik-cantik Banget dan Korean inspired Jadi namanya tuh ada Romantic Namsun, Autumn Nami Sun Kiss Jeju, Stunning Soul Dan Upbeat Hongdae Jadi temen-temen disesuaikan aja Carinya yang mana Atau menurut aku sih Langsung punya aja kelimanya Karena semuanya bener-bener wearable banget Ini cantik banget Oh my god, aku gak sabar Mau langsung swatch Jadi ini packagingnya cantik banget ya guys Sama kayak Colorfit yang lipin juga Kayaknya memang Colorfit ini warna-warnanya Warna nude, beige kayak gini sih Terus disini Di sepanjang packagingnya udah ada warna dia Dan lucu banget Ada tulisan koreanya Dan juga ada kayak gambar gitu Ilustrasi yang sesuai dengan kotanya ya Ini beda-beda, lucu banget Sumpah ini bener-bener collectables banget Bisa dikumpulin Dan gak usah dibuang ya packagingnya Karena cantik banget Untuk klaimnya sendiri Dia Ultra Lightweight Atau bahasa Indonesianya Dia tuh super ringan teksturnya Dan juga finishnya powdery matte Dan kita lihat lagi Dia udah ada color powder pigments Dan juga vitamin E Dimana vitamin E ini Yang bikin bibir gak kering ya Jadi udah bagus banget Gak bakal bikin bibir kering Uh, lumayan banyak ya produknya Dan harganya itu lumayan affordable Untuk lipstick yang ini Aku bakal zoom in sedikit Dan ini warna asli bibir aku Memang gak gelap Dan aku juga gak pake lip balm Gak bakal aku pakein foundation juga Untuk swatch yang ini Yang pertama ada 09 Romantic Namsun Oke jadi ini warna pertama Menurut aku ini warna bibir banget Smile lips but better Ini Romantic Namsun ini Pas banget sih Jadi dia warnanya pink healthy pink gitu Ini bakal cocok banget dipake sehari-hari Apalagi kalo misalkan kalian yang Memang punya bibirnya pink gitu Pasti ini udah kayak pas banget deh Dan benernya teksturnya itu powdery Dan super ringan sih Gak kayak pake apa-apa Kan biasanya kalo pake lipstick tuh Kayak ada yang powdery finish Tapi tuh kayak Aduh Kok gue ada bedak gitu ya Di bibir gue Tapi ini tuh enggak Ini tuh Enak banget Terus tuh Enak Tapi Karena dia lipstick Jadi kalian jangan berharap apa-apa Semua lipstick itu pasti transfer Dan Pasti kalo misalkan makan Itu tuh ilang Aku belum nyoba sih Ini dibawa makan Tapi kalo lipstick sih Jangan berharap apa-apa Tapi ini super warnanya cantik banget Tuh makin lama makin cantik Menurutku Coba nih aku Tapi jangan berharap apa-apa Pasti transfer sih Oh tapi dikit Wow Dikit guys transfernya Ini aku gak No cut No edit ya Eh no cut Eh bener No cut No edit Aduh gak fokus bentar Ya gak fokus Tapi keliatan gak sih Kayak dikit banget transfernya Ternyata Coba lagi Ini gak ada Eh ternyata ini Ternyata transfernya sangat minim Aku kira Jangan berekspektasi banyak Tapi ternyata Transfernya dikit banget Dibandingkan Lip produk klien Lipstick kliennya Aku cobain Aku baru tau Sumpah Aku baru tau Dan ini bener-bener pertama kali banget Aku pake si Colorfit Ultralight Ultralight Matte lipstick Ini Ini baru pertama kali Dan ternyata Transfernya dikit banget Gak kerasa gitu Gak kerasa Gak pake Gak Kayak biasa aja gitu Yaudah Bagus banget Oke Aku suka banget Sekali lagi ya Ini dia Shade 09 Romantic 61 Kalau kalian mau kayak Ala-ala Gue gak pake makeup kok Nah ini Ini warnanya menurut aku ya Kita move ke shade berikutnya Seperti biasa Aku pake Mislar oil aku Dari Wardah juga Yang udah mau abis Terus Mungkin kita sekalian Chitchat kali ya Temen-temen tuh Kalo misalkan Ada request Mau dibuatin video apa Mau direview apa Itu boleh banget loh Aku tuh seneng banget Selenernya Kayak Nge-review-review produk Tapi kalo misalkan Ternyata Akunya suka banget Atau ternyata Gak cocok di aku juga Aku bakal kasih tau Ya aku seneng aja gitu Ngeshare kayak gitu Terus nanti temen-temen Kalo ada yang nanya-nya apa Itu boleh banget juga Nanti kalo misalkan aku tau jawabannya Bakal aku jawab juga Aku juga lumayan sering sih Update di Instagram aku Tentang skin update aku Jadi kalo misalkan temen-temen Mau follow aku di Instagram Mulai banget di Atratuadelia Shade berikutnya Nomor 10 Stunning Soul Nah ini warnanya Kalo yang tadi pink Kalo misalkan dia tuh Lebih ke orange gitu Kalo ini sih mirip banget Sama lipstick-lipstick Biasa yang sering banget Aku pake Karena aku emang Penyuka warna orange gitu Karena aku warm undertone Kulit aku tuh kuning langsat Dan ini warnanya cocok banget Untuk kuning langsat Liat deh Seperti biasa Aku kasih before afternya ya Ini sebelum aku pake lipstick Dan ini setelah aku pake Lipstick yang Nomor 10 Stunning Soul Cocok banget Aku bener-bener rekomendasiin ini Banget Buat yang kulitnya kuning langsat Kalo kalian bertanya-tanya Feeling aku Dia tuh mirip Maybelline yang Shade Firefighter deh Tapi kalo itu kan Superstay Matte Ink Gitu Kalo misalkan ini Versi lipsticknya Dan menurut aku Shadenya mirip banget Sama si Firefighter itu Sedikit mirip Juga sama shade Yang Globetrotter Tapi yang itu Lebih orange gelap Kalo misalkan yang ini tuh Orange terang Fresh kayak yang Firefighter Aku lupa Bukan Firefighter Kayaknya Fighter ya Aku salah Fighter atau Firefighter Gitu ya Aku lupa Aku liat di layar Bagus banget Sumpah Cantik banget ya Kalian kalo misalkan nanya Belinya dimana Bisa langsung Klik link yang ada Di description box Itu udah aku kasih Di jamin ori Kalo bisa mau check out Langsung aja dari link itu Dan kadang-kadang Kalo suka ada diskon Jadi kalian Rancen-raancen aja Klik Dan check outnya disitu Kita ke shade berikutnya Nomor 11 Sun Kiss Jeju Nah ini dia Shade 11 Sun Kiss Jeju Yang ternyata warnanya tuh Orange ke coklatan Tapi di aku Lebih warnanya coklat Di bibir Kalo gak salah ya Tapi aku lupa Kayaknya dia juga bestseller deh Jadi dia yang sering banget Sold out di Shopee Aku ngaca mulu Ini warna 11 Sun Kiss Jeju Kita ke shade berikutnya Nomor 12 Autumn Nami Udah keliatan banget Ini warnanya Warna merah bata gitu Cantik sekali Gue udah cakep banget Ini blepotan Bentar ya Jadi ini shade 12 Autumn Nami Dan ini warnanya Kayak merah bata Yang bener-bener Fresh banget Kayak bisa liat gak sih Aku posermin aja Yang ke bawah Cantik banget ya Ini bener-bener Kalo misalnya yang tadi kan Agak Bener-bener yang Kalo yang sebelum-sebelumnya Kan kayak warna yang lebih Nude gitu ya Kalo misalnya ini tuh Lebih yang bener-bener Brick Merah bata gitu Ini cocok banget Buat temen-temen yang nyari Lipstick yang lebih on gitu Jadi ini cocok banget Warnanya merah bata Lanjut Kita ke shade yang terakhir Nomor 13 By the way Banyak juga beberapa Yang nanyain ke aku Akhir-akhir ini Aku kan yang review tuh Lipstick Trans-tread proof Lipstick matte Apakah itu gak bikin Bibir kering So far sih Formula-formulanya Gak bikin aku kering ya Si color fit yang kemarin Liping itu gak bikin Bibir aku kering sih Tadi aku juga gak ada Lip care yang intensif Atau apa Dulu tuh bibir aku kering banget Apalagi kalo pake Maybelline yang super stay gitu Tapi sejak aku kayak Banyak minum Itu bibir aku gak terlalu kering sih Tapi kalo misalkan Aku lupa minum Itu kayak langsung kering Dan lebih gelap Dan lebih kusam aja Tapi kalo misalkan Aku minumnya cukup Itu looking healthy sih Kayak keliatan sehat gitu Walaupun warnanya gelap ya Dan gak Gak sampe yang Kelupas-kelupas gitu Kalau misalkan temen-temen Bibirnya pada kering Mungkin bisa dicoba Kayak minumnya Lebih banyak lagi Oke ini dia Shade terakhir 13 Upbeat Donghae Oke ini dia Shade 13 Upbeat Donghae Ini cocok banget Buat temen-temen Yang mencari lipstick warna merah Mari merapat Karena ini dia Shadenya Dan Wow Aku vibe-nya kayak Business woman Kayak Career woman Yang ready to face Everything in front of her Kayak Bold banget Nanti aku mau ikutan Trendnya Tasha Farasha Red lipstick day And this is the color I feel so powerful Oke Oke itu dia Lima warna Dairy Colorfit Ultra light matte lipstick Korean edition Ini lima warnanya Aku kasih swatch-nya Di tangan aku Biar kalian bisa lihat Sekarang Waktunya kita Ngeombre Karena dunia ini Tidak lengkap Tanpa ombre Shade 10 Untuk base Dan 12 Untuk inner Warnanya weird Oke ternyata ini Gak bisa Jadi Basenya bakal aku ganti Jadi ombre charmer Dari velvet matte Ini udah nge-set Dan sekarang kita bakal pake Warna 12 Untuk dalemnya Nah ini lebih keliatan Tengah tadi mirip Dan ini dia Hasil ombre-nya Shade 9 Buat base Dan shade 13 Buat inner-nya Basenya udah Dan sekarang kita pake Inner-nya Ini kayak ombre yang pink gitu Kau hidupnya lagi ada yang Mau green Ini yaudah Oke I think that's all For today's video Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Dan subscribe ke channel aku Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Nanti bakal aku jawab Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye